Arsiyah seorang ibu berusia 34 tahun warga desa Idaman kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang mengalami kontraksi di usia kandungannya yang sudah menginjak 9 bulan. Namun proses kelahiran anak ketiganya ini harus dilakukan di rumah sakit. Kondisi wilayahnya sedang dikepung banjir sehingga menyulitkan Arsiyah menuju rumah sakit. Arsiyah akhirnya dievakuasi menuju ke rumah sakit menggunakan perahu karet milik BPBD Banten. Perlu perjuangan ekstra untuk membawa Arsiyah ke rumah sakit karena lokasi tempat tinggalnya cukup terpencil. Bahkan Arsiyah harus menahan sakit saat menembus banjir sejauh sekitar 5 km. Di tengah perjalanan mesin perahu yang digunakan mengevakuasi Arsiyah bahkan sempat mati. Timsar terpaksa harus menarik perahu karet tersebut dengan menggunakan perahu yang lain. Selama perjalanan Arsiyah ditemani suami, kedua anaknya hingga bidan desa. Setelah 30 menit perahu karet yang membawa Arsiyah akhirnya tiba di posko Timsar. Arsiyah langsung dipindahkan ke ambulan menuju ke rumah sakit. Beruntung Arsiyah tiba di rumah sakit tepat waktu. Arsiyah akhirnya menjalani proses persalinan dengan cara operasi sesar. Dan melahirkan anak ketiga berjenis kelamin laki-laki. Bayi diberi nama Bayu Reksa Al-Fatih. Saat diapakuasi sama tim relawan gabungan, Alhamdulillah banyak hal rintangan ya. Karena banyak yang hujan juga, kurang yang satunya diderek. Karena kami juga merasa khawatir terhadap istri saya dan bayinya. Alhamdulillah sampai ke rumah sakit ini penanganan baik. Alhamdulillah untuk kondisi ini ya ibu dan anaknya seperti apa? Alhamdulillah sudah membaik semuanya. Selamat ya semuanya? Selamat semuanya. Banjir yang terjadi di wilayah Pandeglang sudah terjadi sejak selasa pekan kemarin di 18 kecamatan. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai akibat tinggi intensitas hujan. Aral Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.